Renungan Pada Malam Hari Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan pada malam yang indah ini Kami sebelum istirahat kami boleh mendengarkan firmanmu Berkati firmanmu sehingga menjadi kemuliaan kajianmu di muka bumi ini Berkati ambamu yang akan menyampaikan firman kebenaran Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca Dalam kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-32 Demikian Bapak Ibu kita akan membacanya Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia Tema kita pada malam hari ini adalah Didikan Tuhan Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Dalam tema LAI adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah Dalam perjaman Tuhan Oleh sebab itu nanti kita akan tahu Apa itu hukuman Tuhan Apa itu didikan Tuhan Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Setiap orang memiliki hari penghakiman Masing-masing mempunyai Bagi orang percaya Hari itu sudah berlalu Kenapa? Hari itu adalah saat Kita menyadari bahwa kita butuh juru selamat Butuh kasih karunia Allah Itulah hari penyelapanan kita Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Dalam ayat 28 Paulus mengatakan Karena itu hendala tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Kata menguji Bapak Ibu dan Saudara-saudara Bahwa kalau kita melihat secara mendalam Hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini Makanya setiap orang akan mendapatkan ujian Nah ujian itu bagaimana? Sementara kalau kita melihat Setiap orang mendapat ujian itu Siapa yang diuji dan siapa yang menguji Siapa yang ada dalam Kristus Melihat dirinya sudah disetujui oleh Allah Siapa yang belum memiliki Kristus Kiranya melihat kebetulan mereka akan kasih karunia Tuhan Yesus Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Gambaran dalam perjanjian lama Di kemah pertemuan Imam memeriksa domba Yang akan dipersembahkan Bukan orang yang membawanya Tapi dalam perjanjian baru Kristus adalah anak domba Yang tanpa cacat dan celah 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 Dalam perjanjian kita menguji dia Dan memandang diri kita Sebagai orang yang telah diperiksa Dan disetujui olehnya Bagaimana dengan orang-orang yang tak punya domba Bagaimana dengan orang-orang yang menolak kasih karunia Allah Dan berdiri dengan usahanya sendiri Baginya hari penghakiman tetap berlaku Dan jika ia terus menolak Dan menghina kasih karunia Maka ia akan mengalami penghakiman Yang didatangkan oleh dirinya sendiri Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita Tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia Itu yang kita baca Adama ayat 32 Dosa dan kematian sudah dihukum di salib Kasih karunia dan pengampunan yang berlaku sekarang Yesus berdiri menjadi perantara Dan menolong siapa yang mau menerima unran tangannya Siapa yang mau menerima akan selamat Tetapi yang tidak mau akan ikut tenggelam Bersama kapal karam dunia Dalam Yohanes 3 ayat 18 Apa artinya hukuman dari Tuhan Sebenarnya penerjemahan yang tepat adalah Dinilai oleh Tuhan Ini adalah kesakian roh kudus Yang selalu memberikan informasi bahwa Kita adalah kebenaran Allah Dalam Kristus Yesus Yohanes 16 ayat 10 Dan 1 Korintus 5 ayat 21 Dalam Kristus Kita dinilai benar Dan menerima persetujuan Itulah bagaimana hukuman Tuhan Bagaimana dengan didikan Tuhan Didikan bukanlah hukuman Didikan berarti melatih seseorang Seperti anak Itu seperti dalam training up a child Mendisiplin adalah memuridkan Kita Kita semua Sedang dimuridkan oleh Tuhan Yesus Dengan memahami dari ayat yang ada Bapak Ibu Saudara Saat kita menerima penilaian Allah Bahwa kita benar Dan saat kita belajar Memilih mana yang dari Allah Mana yang bukan dari Allah Segala penyakit Segala Kekuatiran Kesusahan Kebimbangan Ragu-ragu Dan semuanya Bisa diatasi Kalau kita Munya Allah yang luar biasa Penuh kasih karunia Saat kita Membarui pikiran Kita tahu mana yang dari Allah Mana yang bukan Kita mendeklarasikan Bahwa kematian Yesus Atas keadaan kita Yesus mati Supaya Kita Hidup dalam kelimpahan segala hal Termasuk Kelimpahan kesehatan Kelimpahan ketenangan pikiran Bebah dari penyakit Bebah dari kecemasan Dan kekhawatiran Dalam mengikuti perjamanan saat Kita sakit Biasa Bapak Ibu dan Saudara Adalah cara yang baik untuk melatih iman kita Apakah kita tetap setia dan taat Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena sini ada disampaikan Hidupku Tidak ditentukan oleh gejala penyakit ini Hidupku ditentukan oleh Yesus Yang sudah menanggung Semua penyakitku Yang bilur-bilurnya Sudah menyembuhkanku Ini satu Sukacita bagi kita Bapak Ibu Saudara Perjamuan yang diadakan Atas nama agama Yang mati Akan membuat Kita Sadar dosa Dan merasa terhukum Itu adalah perjamuan yang diadakan Atas nama agama Tapi Perjamuan yang dilakukan Dalam nama Yesus Adalah hal yang paling sehat Dan paling memerdekakan Yang bisa kita lakukan Itulah Arti perjamuan Dan kita Dididik oleh Tuhan Saat kita Menalami hal apapun Kita tidak perlu khawatir Karena Tuhan sedang memproses Itulah pendidikan dari Tuhan Hukuman Tuhan tetap berlaku Bagi orang-orang yang Tidak percaya Yang tidak mengakui Kasih karunianya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Dan damai sejahtera Dan roh kudus Menyertai memberkati kita Sehingga kita dimampukan Untuk menyatakan Kasih karunia Tuhan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Mari kita berdoa Ya Allah Ya Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk renungan malam hari ini Kami boleh diingatkan Bagaimana Kami dididik oleh Tuhan Dan bagaimana Hukuman Tuhan Akan bertatap berlaku Dan setiap kehidupan Bagi orang yang Tidak taat Dan tidak menerima Kasih karuniamu Terima kasih ya Tuhan Pada malam hari ini Kami serahkan istirahat Kami ke dalam tanganmu Sehingga kami Boleh bangun besok pagi Dengan tubuh sehat Tidak sekurang apapun Berkati seluruh kehidupan Keluarga kami Baik sebagai orang tua Sebagai anak Sebagai saudara Dimanapun kami berada Tuhan memberkati kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin